Intro Pengadaan cadangan beras pemerintah sebanyak 1,4 juta ton pada musim panen raya Maret-April 2023 di sejumlah daerah terhambat. Perumbulok tidak bisa segera menyerap gabah dan beras lantaran harganya di pasar masih di atas harga pembelian pemerintah. Berdasarkan pantauan kompas di sejumlah sentra padi di Jawa Barat dan Jawa Tengah yang mulai panen pada 27-28 Februari 2023, harga gabah kering panen atau GKP di tingkat petani masih di atas 5.000 rupiah per kilogram. Sementara harga gabah kering giling atau GKG di Jawa Barat seperti Karawang, Subang, dan Indramayu mencapai 6.000 rupiah per kilogram, ada pun harga beras 9.500 rupiah per kilogram. Harga GKP, GKG, dan beras itu masih di atas batas atas harga pembelian pemerintah atau HPP. Harga batas atas HPP gabah kering panen di tingkat petani Rp4.550 rupiah per kilogram, sedangkan gabah kering di penggilingan Rp5.700 rupiah per kilogram, dan HPP beras medium di gudang bulok Rp9.000 rupiah per kilogram. Pelaku usaha penggilingan kecil mitra bulok Cirebon Jawa Barat mengaku masih menunggu harga gabah di tingkat petani turun. Saat ini harga gabah kering panen di Cirebon dan sekitarnya masih Rp5.000 rupiah per kilogram. Sementara Kepala Perum Bulok Kantor Cabang Cirebon Budi Sultika menuturkan, pada panen raya Maret-April 2023, bulok Cirebon menargetkan dapat menyerap beras sebanyak 70.000 ton. Jumlah tersebut sekitar 70% dari kapasitas gudang bulok Cirebon yang sebesar 110.000 ton. Kita akan maksimalkan kapasitas gudang kami yang kurang lebih 110.000 ton. Kita akan maksimalkan di musim pertama ini 70%, kurang lebih 70.000. Dengan cara apa? Dengan cara, satu, kita terus komunikasi dengan mitra-mitra penggilingan, Stakeholder terkait, dinas-dinas terkait masalah pangan, baik DKP, awangun pertanian, terus juga kita minta tolong nanti juga dengan satis pangan untuk memantau transaksi dan juga arus barang pada saat panen di tingkat petani. Pada tahun ini, Badan Pangan Nasional meminta bulok merealisasikan cadangan beras pemerintah atau CBP sebanyak 2,4 juta ton. Sekitar 1,4 juta ton dari CBP itu ditargetkan didapat dari serapan gabah dan beras pada musim panen raya Maret-April 2023.